Intro Ketika kita mengambil pilihan atau pengen mengambil keputusan Kadang ada satu formula namanya istighoro Salah satu istighoronya biasanya kadang ada yang istighoronya melalui soalan Ada yang istighoronya dengan cara membuka Al-Quran Ada yang istighoronya melalui pilihan kayak semacam undian Banyak cara istighorokan Nah seandainya juga dalam istighoro itu belum menemukan Contoh dihadapkan pada kebingungan Terus istighoronya sholat Terus selama sholat itu juga tidak menemukan semacam isyarat Tentang jawaban yang mesti harus diambil Toh akan muncul bingung lagi kan Nah kira-kira ketika dihadapkan seperti ini seperti apa caranya Kalau saya boleh mencoba mengenalkan konsep istighoro Dalam terminologi saya istighoro itu ada tiga kan Yang pertama yang saya sebut namanya Al-istighoro ad-diniyah I istighoro melalui pendekatan agama yang sering selama ini Dilakukan oleh orang-orang dengan cara sholat Dengan cara sholat istighoro dan itu juga pernah ditempuh oleh Rasulullah Nah ketika dalam istighoro ad-diniyah kita belum juga menemukan jawaban Sobalah memakai pendekatan istighoro yang kedua Yaitu al-istighoro al-ilmiyah Yaitu istighoro dengan mencoba melibatkan orang-orang yang memiliki kepakaran Memiliki kemampuan dalam bidang di mana kita membutuhkan keputusan itu Terutama ini penting ketika seseorang Apakah saya maju pengen jadi caleg apa enggak Apakah saya penting maju untuk pengen jadi calon bupati apa enggak Nah pendekatan istighoro al-ilmiyah itu penting Untuk mendatangkan beberapa pakar politik Pakar ahli untuk mencoba dimintai masukan-masukannya Nah rekomendasi dari istighoro al-ilmiyah ini layak dijadikan satu referensi Untuk mengambil keputusan Seperti halnya belakangan Menkopol hukam wiranto Terus dia mencoba Melibatkan beberapa pakar hukum Itu saya pikir juga itu boleh jadi itu namanya al-istighoro al-ilmiyah Jadi melibatkan beberapa pakar Para ahli untuk dimintai gagasannya Masukannya Nah rekomendasinya nanti yang akan dijadikan bijakan Nah yang ketiga yaitu namanya Al-istighoro al-ilmiyah Atau al-istighoro al-istighoro al-ilmiyah Istighoro yang didasarkan kepada keputusan bersama Kolektif kolegial Jadi pemilu kemarin Itu bagi saya namanya al-istighoro al-istighoro Untuk menentukan siapakah presiden Indonesia 2019 sampai 2024 Maka itu harus diambil keputusan kolektif kolegial Dengan cara memilih Nah itu juga menjadi cara istighoro Nah kalau dengan pendekatan istighoro itu juga Tetap Masih belum ditemukan Maka saran saya yang terakhir adalah Istafti kolbak Mintalah fatwa dari hatimu Jadikanlah hati itu semacam MK Dia yang memberi keputusan terakhir Mana yang harus kita pilih Cobalah kita bicara dengan hati kita Mintailah fatwanya Mintailah keputusannya Nah sudah kalau sudah itu ya sudah Berikutnya adalah Wa'ufawwidu amri ila Allah Yaitu pasrahkanlah seluruh urusan kita kepada Allah Apapun resikonya Ya sudah kita hadapi Sebagai bagian dari kita ingin belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil Kira-kira itu Untuk pertanyaannya Kang Jamak Saya terus terang Apa menjelaskannya Apakah setiap keputusan itu ternyata sudah diskenari oleh Allah Ataukah itu Keputusannya sendiri Ya hakikatnya Bahwa kehidupan itu senantiasa Senantiasa dalam ma'unah dan pertolongan Allah Nah setiap dalam kita mengambil keputusan Kalau keputusan kita sejak awal melibatkan Allah Maka boleh jadi apa yang kita putuskan itu juga Ada pilihan-pilihan Allah Tetapi kalau kita dalam mengambil keputusannya Dengan ego kita sendiri ya berarti Itu adalah pilihan kita sendiri Nah dalam ayat Jadi ketika yang baik-baik Ya disitu ada intervensi Ada ma'unah dan pertolongan Allah Karena hakikatnya kita tidak punya daya apa-apa Nah itu yang bisa saya cerna Dari pertanyaan yang akan jamak Tetapi maksudul adham Dari pertanyaan yang akan jamak Sendiri sebenarnya kayak apa Nah itu yang saya masih mengambil Pilihan keputusannya Itu saja Terima kasih Semoga bermanfaat Al-Fatiha Terima kasih